Saya juga telah memerintahkan para hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Kropang, saya minta turun dan alasi. Kali lagi saya tanya kepada rekan-rekan yang gak sanggup angkat tangan. Presiden Jokowi Dodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Istia Sikit Prabowo untuk mengawal kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau EG di Jerebon, dikawal secara terbuka dan transparan. Berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Presiden Jokowi Dodo menanggapi pertanyaan nawak media beri hal-verialnya kasus pembunuhan Vina di Jerebon tersebut. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan. Terbuka semuanya, kata Presiden Jokowi usai mengunjungi Pasar Lawang Agung Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Presiden Jokowi meminta agar tidak ada yang perlu ditutup-tutupi terhadap berjalannya proses hukum kasus Vina. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, kata Presiden Jokowi Dodo menambahkan, Kasus pembunuhan Vina Jerebon memasuki babak baru setelah satu dari tiga tersangka berhasil ditangkap Polda Jawa Barat bersama Direkturat Tindak Pidana Umum atau DTBDUM Baris Kiri Polri setelah delapan tahun buronan. Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Peggy Setiawan alias Perong yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemeriksaan Vina. Pembunuhan dan pemeriksaan terhadap Vina terjadi Agustus tahun 2016. Remaja Jerebon tersebut dibunuh bersama kekasihnya Muhammad Rizki. Saat itu ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut namun baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya masih buron sampai saat ini. Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang atau DPU dengan pergerakan usianya saat ini yakni Peggy alias Perong, 30 tahun, Andi, 31 tahun, dan Danny, 28 tahun. Kasus ini kembali mencuat setelah film perjudul Vina sebelum tujuh hari mendapat perhatian publik disebabkan kasus tersebut masih menyesakan tiga tersangka yang belum tertangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!